Halo sahabat Toto, kali ini kita akan berbincang tentang kisah merek mesin jahit yang berubah menjadi merek raksasa otomotif asal Jepang yang mendunia yaitu Toyota. Ngobrol seputar otomotif. Kisah Toyota dimulai dari Sakichi Toyoda, seorang investor jenius dari Jepang. Toyoda fokus pada pengembangan industri tekstil. Inovasi terbesarnya adalah penciptaan mesin tenon otomatis pada tahun 1930 yang merevolusi industri tekstil. Terinspirasi oleh perkembangan industri otomotif di Amerika dan melihat potensi industri otomotif yang berkembang, Kichiro Toyoda, putra tertua Sakichi Toyoda, mendirikan Toyota Motor Corporation pada tahun 1937. Nama Toyota dipilih karena lebih mudah diingat dan diucapkan. Fokus awal Toyota Pada April 1936, mobil pertama Toyota model AA lahir pada tahun tersebut dan terinspirasi dari desain sedan Amerika Serikat pada saat itu. Tanpa lama, dengan mobil ini Toyota sukses merebut hati masyarakat Jepang kala itu. Pasca Perang Dunia II dan Ekspansi Global Pasca Perang Dunia II, Toyota turut berperan dalam pembangunan kembali Jepang. Produksi mobil ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri. Di era 1950-an, Toyota mulai mengekspor mobilnya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Meluncurnya Land Cruiser, sebuah mobil off-road yang tangguh dan handal. Mobil ini menjadi kunci kesuksesan Toyota di pasar global dan membuka jalan bagi ekspansi internasional. Dilanjutkan pada tahun 1973, model Corolla menjadi pelopor kesuksesan Toyota di pasar global berkat keiritan bahan bakar dan harganya yang terjangkau. Era Keemasan dan Inovasi Teknologi Dekade 1980-an menjadi era keemasan Toyota dengan pesatnya perkembangan teknologi otomotif. Toyota berinovasi dengan menghadirkan mobil penggerak roda depan atau FWD dan sistem injeksi bahan bakar elektronik. Model Camry dan Land Cruiser semakin mengukuhkan nama Toyota di kancah internasional. Toyota juga menjadi pionir dalam pengembangan mobil hybrid dengan hadirnya Prius pada tahun 1997 sebagai mobil hybrid pertama di dunia. Toyota di Indonesia Toyota hadir di Indonesia sejak tahun 1967 melalui PT Astra Internasional. Kijang menjadi salah satu model legendaris Toyota yang begitu dicintai masyarakat Indonesia. Terhitung sejak awal diluncurkan, milestone produksi 1 juta unit Kijang dicatat pada tahun 2003. Bahkan di 2024 ini, total penjualan Toyota Kijang di pasar otomotif nasional menembus angka lebih dari 2 juta unit. Toyota terus berinovasi dan menghadirkan berbagai model mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Dari mesin jahit hingga raksasa otomotif, Toyota telah menampu perjalanan panjang yang penuh inovasi dan pencapaian. Dengan komitmen terhadap kualitas, ketahanan, dan teknologi ramah lingkungan, Toyota akan terus melaju di masa depan. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe YouTube channelnya Autoproject and see you next video. Autoproject bikin mobil auto keren.